Halo badminton lovers, 2 pertandingan babak perbat final Uber Cup 2024 telah selesai digelar pada Kamis 2 Mei 2024. Tuan rumah China berhasil melenggang mulus ke babak semifinal, usai mengalahkan Denmark pada laga yang digelar di high tech zone spot center Chengdu China. China begitu superior yang juga merupakan salah satu tim kandidat terkuat untuk meraih gelar juara Uber Cup 2024. Pertandingan pertama dibuka oleh peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Chen Yufei, yang sukses menunaikan tugasnya dengan baik. Chen mengatasi tunggal putri Denmark, Liene Hochmark-Keyrfeld, lewat permainan 2 game langsung yang dituntaskan dalam waktu 40 menit. Chen Yufei unggul 2-1-10 dan 2-1-12. Performa apik juga ditunjukkan pada partai kedua yang mempertandingkan sektor ganda putri. Ganda putri nomor 1 dunia, Chen Kingchen dan Jia Yivan juga berhasil meraih kemenangan 2 game langsung. Chen Jia mengatasi pasangan Gado-Gado, Alexandra Boye dan Meikon Vergaard, 2-1-12 dan 2-1-15. Kemenangan China dipastikan oleh tunggal putri Hei Bingjiao yang juga menang straight game. Hei Bingjiao meraih kemenangan atas Liene Christopherson 2-1-16 dan 2-2-20. Sementara itu hasil pertandingan lain antara Jepang dan India sempat berlangsung sengit pada pertandingan pertama. Tunggal putri Jepang Aya Ohori mendapat perlawanan alot dari tunggal putri India Asmita Caliha. Pemain yang sebelumnya mengalahkan tunggal putri Indonesia Esther Nurmi Triwardoyo itu dipaksa bertanding sampai game ketiga. Meskipun pada akhirnya Aya Ohori berhasil memenangkan laga Fyara bergame dalam tempo 64 menit dengan kemenangan 2-1-10, 20-22 dan 2-1-15. Namun kekalahan satu set dari Aya Ohori menjadi satu-satunya Noda dari tim Uber Jepang pada babak perempat final. Dua wakil Jepang berikutnya berhasil meraih kemenangan 2 game langsung untuk memastikan skor 3-0 atas India. Jepang pun berhak melaju ke babak semifinal. Ya, pasangan ganda putri Nami Matsuyama dan Chiharu Shida menang atas Pria Konjengban dan Shruti Misra 2-1-8-2-1-9. Sementara tunggal kedua Nozomi Okuhara meraih kemenangan atas Isarani Baruah 2-1-15 dan 2-1-12. Jepang akan menantang tuan rumah China pada babak 4 besar atau semifinal. Sementara dua pertandingan perempat final Uber Cup lainnya antara Indonesia dan Thailand dan Taiwan versus Korea Selatan baru berlangsung pada Jumat 3 Mei 2024. Sementara dua pertandingan perempat final.